Kembali bersama kami dalam IDEX First Session Closing. Pemirsa konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN disebut menghasilkan manfaat ekonomi termasuk 93 proyek senilai 38,2 miliar dolar Amerika atau setara 584,46 triliun rupiah. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers usai penutupan gelaran KTT ASEAN. Presiden menyebut keputusan yang dihasilkan meliputi deklarasi East Leaders mengenai epicentrum of growth, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, percepatan cross-border payment, dan local currency transaction. Lebih lanjut Presiden Jokowi menyebut ASEAN sebagai epicentrum of growth atau pusat pertumbuhan ekonomi berpotensi besar menjadi poros global di tengah ketegangan geopolitik. Banyak keputusan yang sudah dihasilkan termasuk tadi yang sudah saya sampaikan diklarasi EAS mengenai epicentrum of growth, kemudian pengembangan ekosistem EV baterai, kemudian juga percepatan pelaksanaan regional cross-border payment dan local currency transaction dan untuk pelaksanaan ASEAN Indo-Pacific Forum yang telah menghasilkan, ini konkret, menghasilkan 93 proyek senilai 38,2 miliar USD. Ini adalah sekali lagi, ini adalah kerjasama konkret. Terima kasih telah menonton!